Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Vaking Shed. Nah, kemarin tepatnya tanggal 29 Agustus, hari yang sebenarnya sudah cukup lama gue nantikan juga. Karena itu adalah tayang perdana-nya yang digadang-gadang adalah film pendobrak superhero yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bukan gundala ya. Ya pasti kalau gue jujur dari zaman gue masih kecil emang sudah teracuni sama film-film superhero sih. Mau dalam ataupun luar negeri gitu. Bahkan zaman dulu gue segitu excited-nya nonton film, mungkin teman-teman tahu. Ada film Rama Superman Indonesia ataupun bahkan film-film lain, film-film yang sifatnya bisa dibilang jagoan lokal tapi bentukannya kolosal gitu. Kayak Wiro Sableng, terus Jakasembung, Pitung, atau bahkan yang lainnya gitu. Nah, dengan kehadiran gundala ini sebenarnya bisa gue bilang bisa jadi stimulus yang baik buat perkembangan film-film dengan genre yang sedikit berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sama praktisi-praktisi film sebelumnya gitu. Yang biasanya film drama, komedi, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kayak sudah mulai dihidupkan kembali film-film genre action yang berbasis superhero. Dimulai mungkin kemarin Wiro Sableng, terus setelah itu mulai ada lagi yang memang sudah dikenal karakter-karakternya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin film-film action sih mungkin banyak juga film-film action yang sudah lebih dulu ada gitu. Tapi kalau kita ngomongin by karakter yang memang sudah melekat di masyarakat Indonesia, gundala sepertinya jadi pedobrak itu. Dan gue harapkan si gundala bakal jadi motivasi buat teman-teman membuat film yang lain untuk bisa meng-create karakter-karakter yang sudah melegenda, sudah dikenal sama masyarakat. Terutama yang dulu dimulai dari area atau skena komik gitu. Seperti layaknya gundala dan juga mungkin Wiro Sableng, oh sorry Wiro Sableng bukan komik tapi novel. Karena gue dulu juga sempet punya, walaupun hilang gitu. Nah, sekarang gue pengen buat sebuah apresiasi atas apa yang sudah dilakukan sama teman-teman Mas Joko Anwar, Bumi Langit, dan juga teman-teman yang sudah kerja keras untuk membuat film gundala ini. Gue akan buat sesuatu, gue akan juga mencoba mereview dari sisi gue apa yang gue sudah saksikan kemarin. Yang pasti kemarin gue nonton, gue ajak keluarga gue langsung 15 orang buat nonton bareng gundala. Dan ya believe it or not memang yang sudah juga terjadi dari kemarin-kemarin adalah pas ending film kayak refleks gitu. Mayoritas penonton yang ada di situ tiba-tiba tengok tangan gitu. Kita mulai aja penggarapan tribut ku gundala. Bismillah, jangan berharap bagus. Yang penting, usaha! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! masyarakat Indonesia gitu dan Joko Anwar beserta Bumi Langit berani untuk melakukan itu dan berani untuk memulai dan feeling gua sih, feeling gua ya ini feeling gua orang awam doang, feeling gua ini akan jadi apa yang dilakukan Joko Anwar dan Bumi Langit bahkan Bumi Langit dengan sinias-sinias yang lain itu akan memancing film-film entah superhero atau film-film jagoan lain akan muncul kita kita gak pernah tau siapa tau kedepan si Pitung bakal nongol lagi tapi dengan tampilnya yang berbeda gitu atau bahkan tokoh-tokoh pewayangan Gatot Kaca, Arjuna dan segala macemnya itu walaupun gua sempet liat teasernya si Gatot Kaca gitu tapi belum tayang-tayang juga gitu nah cuma memang pengharapannya semoga tidak menjadi stereotip juga gitu pengharapannya jadinya semua sama gitu terus bentukan ceritanya juga jangan sampai cerita menjadi titik kelemahan dari sikul-sikul yang akan dibangun nantinya gitu supaya orang juga gak cuma penasaran melihat bentuk superhero-nya tapi orang juga penasaran melihat dan menikmati alur ceritanya gitu kalau dari set gua melihat sangat-sangat bisa dibilang gokil sih ya jujur gua sendiri nonton film Gundara dari awal sampai akhir ya bukan yang eh aduh kok gini kok gini ya ada beberapa titik lah gua merasa ya kok gini sih ya kok gini sih gitu tapi ya maksud gua kalo diantara 1 sampai 10 kan cuma ibarat itu hanya beberapa titik-titik aja yang mungkin karena gua orangnya perfeksionis jadi berharapnya semua sesuai dengan ekspetasi gua makanya jangan berharap lebih gitu tapi Gundara mantap gua lanjutin dulu gambarnya ya adegan berantemnya gua bilang sih udah oke cuma kurang konsisten aja penasaran kurang kurang konsistennya bagaimana ini menurut pandang gua ya kurang konsistennya temen-temen nonton aja sendiri gua nggak mau spoiler pokoknya akan terlihat kurang konsisten di apa ha penasaran kan di apanya di part apanya tuh nggak konsisten yang pasti sih penokohan-penokohan pemain-pemainnya menurut gua sudah ada yang dapat banget ada juga beberapa yang masih belum belum dapat banget gitu tapi yang membuat gua kaget adalah ada beberapa pemain-pemain memang ini kan banyak-banyak banget bintang di film ini gitu bahkan gua sampe ngerasa ini sih ini bukan sih ini sini bukan sih ternyata bener gitu dan dibuatnya sangat-sangat beda gitu dari karakter aslinya gokil sih jadi membuat gua tertipu sebagai penonton yaaah yaaah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!